Halo semua yang lagi bergabung di IG Live-nya Charles Gosali Action Cinema Hari ini sebuah hari libur ya, tapi as always setiap ada kesempatan kalau kita bisa berbagi tentunya merupakan sebuah kesenangan untuk bisa bareng-bareng tetap sama-sama disini Buat yang merayakan Idul Adha Charles Gosali Action Cinema, saya mewakili Kang Cecep, Arief Rahman dan Jonathan Ozo mengucapkan Inal Aydin Walfaizin, Inal Aydin Walfaizin benar gak tuh ya? Salah ya? Mengucapkan selamat Idul Adha, 1441 Hijriah, benar ya? Harusnya sih benar ya? Soalnya kemarin gue ngecek itu, yang pasti mohon maaf lahir dan batin terutama selama di IG Live sebelumnya Kalau misalnya ada salah-salah kata atau ada yang kurang berkenan mohon maaf lah Jadi itu dari Charles Gosali Action Cinema, saya mewakili Kang Cecep dan Jonathan Ozo mengucapkan selamat Idul Adha Nah kalau mohon maafnya tadi lahir batinnya, saya mewakili Daniel Dokter yang memang banyak salahnya kadang-kadang Jadi khusus untuk permohonan maafnya, mewakili Daniel Dokter sekalian Oke, dia sudah bergabung saudara-saudara sekalian Sama-sama Rawi Cukup banyak yang sudah bergabung Ada teman gue, ada bini gue, ada om gue Oke Daniel Dokter Ya mungkin gue tadi sudah mewakili, mohon maaf lahir batin sih dok atas sama lu terutama Ya maaf lahir batin Sekali lagi, saya mengucapkan selamat Idul Adha, mewakili Kang Cecep dan Jonathan Ozo Kalau mohon maaf lahir batinnya, mewakili Daniel Dokter yang memang banyak salahnya Ini apa ini, jenggot-jenggot kumis John Wick gitu, apa ini maksudnya Apa, karena lu merasa mirip Kiano Reeves di knock-knock, terus sekarang ditambahin Belewok John Wick gitu, aduh Coba ya teman-teman semua Daniel Dokter itu merasa dia mirip Kiano Reeves, dia bilang, karena poni lemparnya sama Dia bilang, coba tonton Gue pengen sekali ditanam sama dua cewek itu di kebun belakang Oh my gosh, gue bilang Nani tahu gak ini? Nani harus tahu ini, aduh Mohon maaf lahir batin sekali lagi Dok, minal Idul Hatta itu mengucapkan minimal Aydin gak sekarang? Maaf lahir batin Tidak, tidak minimal Aydin ya, itu lebaran ya? Berarti mohon maaf buat tadi kalau saya sedang mencoba dan ada kesalahan Mohon maaf lahir batin Mohon maaf lahir batin juga dok buat segala belum berantem sorry ya dok mohon maaf lah ya itu tuh cek cek dok dok mohon maaf lah ya gak gak baca dong baca dong baca dulu ini bacanya udah gak ada 3D TV 3D udah gak ada masih ada satu di rumah di rumah masih ada satu dan tau ini harganya berapa? hanya 2 dolar 10 sen dibawain temennya mamanya temennya Christian udah gak diproduksi lagi 3D lu seru gue liat apaan itu? kenapa nonton kita gak suka 3D? gak make sense ya ini kayak kadang-kadang justru gue mau bertanya juga nih kenapa Blu-ray dan DVD 3D masih diproduksi kalau TV-nya udah gak dibikin? gak ada lagi siapa bilang? gak ada lagi sekarang mana ada lagi yang baru Alita terakhir kan? iya itu kan pada saat Alita dibikin TV-nya udah lama gak ada dan film-film baru kayaknya yang masih yang 4K masih ada yang 3D kan? yang Sony kan? ada tapi gak banyak oke soalnya setau gue kayak yang steelbook-steelbook itu masih pada itu deh masih pada ada yang 3D deh pakai itu aja kalau mau nonton 3D pakai anaglyph kacamata merah biru itu ya gue pakai kacamata karena lu mau suruh gue liat apa itu hadiah itu yang di belakang itu oke teman-teman jadi Daniel Dokter sedang menyambungkan hadiah terbarunya dia ikut kundian kundian apa? RVN bagus sih menangkui bagus sih menangkui katanya handuk tapi gak dipakailah handuk? katanya handuk itu banner kain itu kan lumayan dok kalau pas lagi lap-lap itu ada rasa-rasa Lee Byung Hun rasa-rasa Korea rasa jadi upa-upa upa-upa oke jadi sekarang di hari libur kita mau ngapain? gak tau apalagi round 3 Batman Batman Superman aja udah udah ini udah abis ada sebetulnya gue kepengen sharing aja sedikit sih ini kondisi pandemi ini memang cukup seru ya maksudnya ngasih challenge yang gak kecil buat kita-kita semua gue rasa dimanapun siapapun itu kalau dari kacamata kami sendiri sebagai pembuat film kita kan dibilang mungkin satu dari sedikit film yang syuting di 2020 dan filmnya sudah selesai produksi dan siat tayang film Sobat Ambiara yang ada lagi paling beberapa dan gak banyak tapi sampai sekarang pun kami memang kalau bisa kepengen kemudian merilis filmnya secepat mungkin di saat yang terbaik hanya saja memang kondisi antara pemerintah memberi izin kapan dan Pemda BKI Jakarta memberi izin kapan ya lumayan seru dan kalau misalnya sekarang kita berbagi apa yang mau mungkin bisa menarik buat di-share ini buat teman-teman yang mungkin gak terlibat di produksi pembuatan film di Indonesia sekarang itu kalau mau syuting itu banyak sekali ininya jagaan-jagaannya yang pasti harus ada kita harus itu ya rapid test atau swap test harus swap test ya iya lalu setelah swap test itu berlaku berapa lama sekarang sekarang kayaknya per 2 minggu 14 hari 14 hari lalu kemudian 16 hari udah pada syuting tapi memang ada protokol yang dijaga kan jadi ada ambulans yang stand-by 24 jam petugas medis jadi itu kan semua biaya-biaya tambahan yang pastinya akan membuat kondisi perbudgetannya akan berubah sebesar apa mari nanti kita lihat lalu kemudian lokasi syuting itu berarti sekarang harus terpisah-pisah antara satu tim dengan tim yang lainnya di dalam tim-timnya itu sendiri misalnya tim departemen gambar gitu ya di OP itu mungkin akan punya tempat sendiri yang tidak bergabung dengan tim audio atau misalnya kalau kita action misalnya juga ada tim action yang ada di lapangan kan kalau makeup biasanya atau kostum lebih di dalam ruangan dan gak dianjurkan kontak dekat dulu jadi memang action untuk sementara memang agak agak ini ya agak challenging agak mustahil untuk dilakukan walaupun sebenarnya bisa dengan penjaga siapa bilang ya itu kan peraturannya kan pengamanan berlapis di JCC action team punya WA Group gue kemarin setelah mengucapkan salam kepada Kang Cecep Selamat Idul Arha gue udah bilang Kang Cecep sama Jonathan yuk kita atur waktu mari kita segera kembali kumpul mau nah ini buat konformasi nih mungkin gue kemarin di WA kurang jelas ngumpulnya boleh di Magma di Jakarta atau ngumpulnya mau di Puncak Raya juga boleh jadi di tengah-tengah itu kan kalau dari Garut ke Puncak Raya agak di tengah gak sampai Jakarta kita kumpul disana lalu mari kita bikin ini video board berdasarkan skenario yang sudah kelar buat produksi film berikutnya yang akan segera didorong dari Magma judulnya kasih tau jangan dong kasih dong judulnya Kodlat yang main juga sudah ada target beberapa tapi bukan action sih maksudnya bukan 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 hopefully action bukan sih tapi ada dua adegan action yang besar satu yang pas dia ketemu altar pemujaan satu lagi waktu lagi habis dua mobil itu tabrakan yang berguling tuh tapi yang jelas ini genre movies ya belum lagi pada saat waktu lagi si penggantinya Alif kecil itu kemudian berubah dirinya lalu yang dia sampai naik ke atas itu langit-langit nah itu kan semua mesti dicoba selingnya Jonathan dan timnya pasti kemudian sama kita dengan mau angle kayak apa itu kan mesti dibikin mesti dicoba dan itu nanti akan sangat berguna buat dua pemain anak yang harus kita cari karena mereka harus lihat apa yang kira-kira bisa dan perlu mereka lakukan walaupun sebagian pasti pakai stance betul dan ini sebenarnya adalah usaha kita untuk menyebatani ini ya stagnansi genre kayak yang 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 gue pernah bilang di twitter bosen gak sih nonton film Indonesia itu drama komedi horror terus gitu ya enggak bosen tapi dikutus itu aja enggak bergerak-bergerak gitu sementara kan kita punya potensi di action tapi enggak enggak berkembang jadi salah satunya buktinya lu nonton terus iya nonton terus lah tapi kan tapi enggak bosen kalau menurut gue selama ada perubahan lu agak-agak kemarin gue cerita ke bokap gue ini si Daniel selama pandemi ini jadi sensitif banget sering marah-marah sendiri semuanya stress lah kalau ini bawaannya ini temen-temen kita juga temen-temen kita kan juga banyak di timeline yang ini tapi stress enggak-enggak juga yang ngedumel-ngedumel enggak jelas enggak ya maksudnya ya itu itu yang kembali kayak yang dibilang gea gitu jadi caranya memang cara menjembatan ini supaya genrenya berubah kita harus mulai main hybrid dulu nih jadi kalau horror harus ada actionnya gitu kan horror kita juga tipikal ya kenapa hantunya selalu perempuan gitu kan selalu perempuan iya dong kan banyaknya hantunya selalu perempuan terus justru pocong selalu laki-laki korban cowok pula gitu justru pocong selalu laki-laki siapa bilang tapi pocong juga jarang kapan coba terakhir hantunya pocong di jaman-jaman ayatnya dulu lah iya pocong itu gitu tapi kan yang paling ngetop selalu kenapa orang kita suka ngeliat hantu perempuan apa katanya hantu perempuan lebih serem itu ada dialognya di si manis jembatan ancol sebenarnya bagus tuh udah jadi udah jadi hantu juga masih dilecehin gitu kan iya iya udah jadi hantu aja masih diganggu gitu bukan hantunya yang ganggu bukan hantunya yang ganggu tapi hantu hantu ceweknya tetap digangguin orang udah jadi dokter kulit masih jerawatan enggak enggak ada ini pakai aplikasi tuh yang di handphone yang bisa bikin kulit jadi agak kalau gue cerita ke teman-teman kalau gue cerita ke teman-teman apa yang gue alami waktu lagi gue nulis skenario gatut kaca waktu mati lampu yang harus sampai nyebrang itu ngeliat lu keluar dari kamar mandi gila shock banget gue langsung gak bisa nulis gue lagi nulis skenario gue lagi nulis skenario itu dia keluar langsung sakit kepala oh my god banyak yang susah gue terangkan karena ini tidak sesuai dengan norma-norma kepatutan dan kesusilaan bisa kena undang di TN nanti padahal sebelah kalian kalau mau tau Daniel itu parah sekali gini ini peraturan gak tertulis memang dokter sesuai spesialisasinya biasanya berkutat dengan penyakit-penyakit yang sesuai dengan spesialisasinya juga gitu jadi gue punya pengalaman dosen neurologi gitu ya ya kena stroke gitu terus ya dokter jantung guna jantung apa penyakit jantung gitu yang bahaya kan kalau kulit dan kelamin kulit dan kelamin kulitnya gak apa-apa kelaminnya jangan waduh bahaya nih bahaya dan what's that with the beard and mustache oh lagi pingin aja dari tadi dari tadi gue kayaknya gue kayaknya ini gak ngeliat maka gue kemarin kemarin padahal disini gak apa-apa kan udah udah lama gitu udah lama terus kemarin ngeliat foto lama udah pingin pingin lagi deh foto lama pas shooting John Wick ayo ini orang udah pada nungguin berantem kemarin ada yang minta ngobrolin ini doang dia bilang Scott Atkins undisputed gitu ya gue setuju sih sekarang action mati ya maksudnya kecuali yang big budget gitu ya yang action-action tapi action-action yang di TV itu masih jalan Scott Atkins itu masih rutin ngeluarin film dan actionnya lumayan satu dua satu dua judul itu ada yang ada yang bagus gitu kemudian kan sudden death fandom juga di remake tuh Michael J. White jadi ya bintang-bintang ini masih struggling di ini lah di OTT dan di TV ya jadi sebetulnya yang masih jalan itu action big budget dan itu sebetulnya adalah action yang yang bukan martial arts ya masalahnya yang masih jalan ya paling asih cuman sekarang dengan kondisi tapi cuma itu kan Altgard juga kemarin ini ya terlepas dari divers-diversnya memang ini actionnya agak mengecewakan ya kan dan terlalu terlalu sedikit porsinya gitu dibandingin ceritanya tapi kalau nonton kamu yang juga disia-siain lagi sama Netflix kan tapi-tapi kalau nonton film yang kayak apa itu judulnya breakdown breakdown itu kan serunya cuman di belakang tapi gue gak apa-apa loh itu thriller lah bukan action lah ya cuman apakah orang kemudian problem kalau misalnya actionnya hanya di belakang tapi misalnya nih masalahnya Altgard kan dijual sebagai action gitu dan mereka menggunakan bintang action gimana misalnya gini kita pake julie estel di film action tapi dia gak dikasih gak dikasih berantem cuma dapet dialog doang kayak Veronica Ngo kan disitu kan kan julie estel bisa main drama dia bagus main drama bisa makanya kalau kita pake julie estel di film action tapi dia gak berantem nah kan gitu justru itu istimewa dong julie estel di film action dia berantem udah biasa Altgard itu Altgard itu film action pakenya Veronica Ngo yang berantem Charles Theron jadi sayang kan gitu kan disiasiain harusnya yang berantem siapa? Veronica Ngo dong dan Charles Theron dan Charles Theron Charles Theron gak apa-apa gitu tapi masalahnya Veronica Ngo nya disiasiain gitu kata siapa? mungkin kata produser Amerikanya enggak kita sering pergi parti-parti sama Theron gak sia-sia juga salah satu protes yang harus disampaikan juga ke temen kita si Chris Lee kan Chris Lee bikin desain konsep desain gak desain skenario jangan lakuk salah jangan lakuk salahkan dia gak lakukannya itu aduh terus webseries sekarang memang ada banyak yang syuting nih kata Rawi cuman ya Rawi juga syuting Rawi syuting apa tuh? webseries katanya cuman kan begini webseries itu kan lokasi dan ininya memang terbatas sehingga permainannya ada di permainan misalnya dialog di konten yang memang mungkin lebih banyak mengarah ke dialog Instagram kemudian iya di peraturan terakhir kan disarankan untuk syuting di studio aja yang bikin sedih itu sih yang bikin sedih itu itu makanya ya malah dengan konten kita coba lokasi kita kan berarti kan di satu perkampungan itu dan tempatnya agak remote sebagian bisa di studio let's see how it turns out ya mungkin dalam waktu-waktu dekat ini yang paling jalan itu nanti profesi yang paling berkembang itu profesi set builder kita gak terlalu banyak juga sih set builder kemarin discuss dengan beberapa orang yang ini maksudnya dia lagi nyari kesempatan untuk jadi set builder jadi nanti nanti boleh kita ketemu sih oke dia biasa kerjain property gitu kan nah karena property juga lagi lagi payah di pandemi-pandemi ini nah gimana nih kalau misalnya butuh gak sih set builder ya boleh aja apalagi kita sekarang dengan lokasi syuting terbatas action action apalagi ya kan sangat butuh ya set builder oh butuh banget butuh banget karena kan sekarang katakanlah kita syuting di lokasi yang yang real tapi lagi-lagi kalau bicara action itu biasanya yang real itu ada yang kemudian di extend kayak misalnya temboknya lah atau tiangnya sehingga kemudian begitu kita pecahin hey hi Ejin hi saya juga punya minuman minuman saya ada lambang hot wheels tapi isinya air itu salah satu fans John Wick umur berapa Ejin umur berapa dia dia dibawa nonton John Wick umur 5 coba coba bayangin anak umur 5 dibawa nonton John Wick kan dibawa bimbingan orang tua tapi orang tua aja begini gue kadang-kadang berantem sama si Daniel tuh ini gak tega gitu jadi kemarin ya Daniel Doctor itu sebetulnya kemarin tuh karena di jalan terus udah gitu sering putus nyambung putus nyambung karena koneksinya gak baik itu bikin dia agak sedikit lost control makanya kemarin episode kemarin tuh yang gak kerekam justru malah karena kering agen dalam dalam hal yang asik hal paling basic ambil nyopir gitu kan ya ini dia agak lost gitu kalau enggak biasanya kan dia agak gajahin kayak sekarang nih dengan jenggo barunya dia agak gajahin tapi pas aku lagi dia kemarin ini gue telepon berapa malam gitu ya itu kalau pulang malam dia kan mungkin karena dia praktek jadi makannya tuh setelah tutup praktek jadi biasanya dia sudah kelaparan nah begitu lagi pulang cari makan itu semua tukang jual makanan kasir-kasir sama yang itunya dimarah-marahin sama dia coba bayangin dimarah-marahin sama dia hoax hoax ada saksinya namanya Erwin ada di sini ikut nih coba Erwin tulis bener gak tuh masa dia marah-marah dia bilang jadi dia dateng nih lagi dateng orangnya menerima dia dia pesan minum lagi nunggu minumannya datang tiba-tiba dia marah ada yang lebih kencang musiknya bang gue bilang kenapa dia marah ini dia bilang masa buka toko gini apa putar musik musik apa house music yang dangdutan gitu cucut cucut gitu dia marah-marah dia marah-marah itu yang jual juga bingung kali ya ada yang lebih kencang gak ada bang disini gak boleh jual oprosan mungkin dijawab gitu kali oke nah kalau jadi itu kira-kira sekilas soal kondisi sekarang di Indonesia dan ya mungkin di dunia-dunia lain juga di negara-negara lain maksudnya ya shooting buat orang-orang di di industri ini ya cukup tough bagi para producers executive producers yang menggayai film tuh betul kata Erwin Jaya Negara bukan hoax tapi fakta nyata terima kasih Pak Erwin ya orang memakan masa musiknya di diskotek ya masalahnya kenapa milih tempat yang begitu untuk makan anyway ya ini apa salut buat para producer dan EP yang kemudian membiayai produksi yang jalan sekarang karena apapun yang mereka lakukan saat ini itu dampaknya buat kru itu sangat besar kita shooting itu satu produksi kalau standar aja itu kru udah di atas 100 orang itu di atas 100 orang biasanya nah di atas 100 orang itu kemudian masing-masing kan punya keluarga ya itu yang dia hidupi berapa banyak kepala belum hitung pemain belum hitung misalnya sekarang efek dampak dari post production aduh gue ke piramid karena Sobat Ambil kan lagi masuk Sobat Ambil kan lagi masuk ini ya final post production stages itu ke piramid ke crossfit man itu tempat-tempat yang biasanya selalu pack fully packed dengan orang-orang karena yang kerja cuma cuma gue sama si Yono dua sama Ipur sama Ucil sama si Ari gitu kolarisnya piramid sama timnya crossfit ini sih cukup cukup heartbreaking sih gue kesana ngeliat mereka mereka tetap semangat ya maksudnya mereka tetap semangat senyum gitu nanyain eh mau makan apa nih padahal semua kan pakai masker makan susah pakai masker hi Matt dari Tokyo oh hi Matthew wah berarti kalau ada ini kita harus lebih serius dong but anyway kadang itu memang cukup heartbreaking gue ngeliat makanya teman-teman semua yang masih berusaha yang produksi dan yang men-support produksi Indonesia salut buat kalian dan semoga sukses Robert Tony Robert Tony lagi shooting backstage sekarang Pak Sunil Samtani juga mau mulai kita boleh usulin dia sih penerbitatan 2 kalau gue salah kalau backstage sukses ini romron gak ada sih kalau backstage sukses kita bikin backstage 2 unleash hell backstep maksudnya backstage 2 backstage oke anyway agak bingung karena iya ini soalnya kompornya gak ada kompornya gak datang kompor tapi sekarang gini di Kodrat itu ada sesuatu yang mau gue bikin di JCC yang beda kalau ditanya sekarang bedanya apa di JCC itu hi Albert dari Filipina as always sangat setia terima kasih hi Albert ada Natasha Arya penggemar berat Natasha Arya itu penggemar berat Jeffrey Nicole kalau saya gak salah kalau saya gak salah ya anyway semoga Jeffrey Nicole juga bisa kerjasama dalam waktu dekat ya dan udahlah Jeff gak usah musingin itulah dengan status-statusan legal gak legalnya itu ada biarkan lah kita berkarya aja Jeff oke betul nah yang mau gue bikin yang beda di Kodrat itu actionnya adalah begini karakternya kan sekarang dia itu seorang dikasih tau jangan boleh boleh inilah overview lah sejauh mana gini lah tersalah lagi ya Kodrat itu semi superhero gitu ya superhero action gitu ya ya itu cita-cita kita mau bikin superhero Indonesia tapi dirana horror jadi ya itu boleh di kira-kira seperti apa gue kasih bocoran ini dong gambarnya dong ngintip gitu aja film semi superhero Indonesia bermainnya dirana horror gue selalu berantem sama Charles ini masalah ini juga nih konsep tuh banyak banget gitu tapi Charles gak mau banget nge-share dia gak mau press con gak mau share siapa bilang gue bukannya gak mau nge-share bukannya gak mau press con tapi pada saat yang tepat karena kalau kemudian momennya gak ada apa momennya kemudian gak ini kan lewat gitu aja karena memang ada kebiasaan orang film kita kan kalau punya proyek press con dulu sementara 3 tahun lagi belum jadi juga proyek yang ya memang gak gak ini juga sih maksudnya tuh biar magma itu beda kalau udah nge-share project itu kemudian jalan ya ya itu itu jadi terpaksa setuju juga sih kalau gimana mau berantem coba dia setuju karena salah satunya salah satu orang yang di magma itu kan Erwin itu penggemar canon canon itu juga begitu nge-share dulu tapi sampai 20 tahun kemudian sampai tutup gak jadi proyeknya nah itu itu juga harus di ini sih tapi memang apa industri kita sering begitu memang jadi ya itu salah satu yang ini sih ya gue gue sedikit respect juga lah sama Charles kalau misalnya dia memang dia ingin pasti-pasti dulu baru di-share tapi ini boleh lah ngintip lah ya soalnya gue gak mau kemudian cuma bikin sesuatu yang nantinya mengecewakan orang mana kok gak keluar-keluar gitu loh oke nah ini yang bakal di-share ini adalah tapi teman-teman ini kalau ngeliat jangan di-capture ya jangan di-share ya maksudnya ini gak apa sih masih konser jangan dulu lah lihat saya aja dulu jangan di-share dulu ini ini semua ini kan memang apa ya oh maksud gue adalah semua ini hari ini dikasih lihat ada tributenya tributenya itu ke Chris Lee di Caravan Studio sama John salah satu kanselor dan Calris di Caravan yang kata gue sama orangnya keren luar biasa Mr. John itu aduh sampai ke produksi luar ya sampai ke produksi luar sampai ngerjain proyek-proyek luar Chris Lee dan timnya itu banyak sekali mengerjakan proyek-proyek luar oke sebentar ada yang nanyain keris merah tuh ya keris merah apa kalau proyek keris merah bagaimana pak banyak juga yang tanya sama aku kita adanya Chris Lee kita Chris Lee Chris Lee betul keris merah aku tak tahu jagoan kancil halo jagoan kancil tapi keris merah itu apa Chris Lee dari Caravan emang mantep banget ya oh mungkin lu nanya Chris Lee punya proyek keris merah kalau itu dia gak berhak menjawab nanti salah itu harus ya bener tapi ya ya Chris Lee tapi memang Chris Lee ini adalah salah satu kolaborator magma yang yang ini ya inilah ya laki itu wah luar biasa karena memang kisih luar biasa dan gue baru tahu kalau Chris Lee itu setelah kenal baru tahu tanggal laki enggak usah bulan tahunnya masalahnya karakter luar biasa ya itu itu di bawah bintang yang beda dia bintangnya sampai sini oke 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 namanya namanya sebelum gue lupa namanya John Nugroho itu kaloris sama pensilernya Caravan yang keren tunggu-tunggu sebelum gue kasih lihat konsep gue cuma mau kasih tahu gara-gara si Daniel barusan bawa-bawa dia sama Chris Lee sama tanya lahirnya jadi gue pernah gue pernah dikenalin bulan dan tahun iya bulan dan tahunnya sama oke fine tapi ya gue pernah satu kali gue sama Linda itu kakak gue kita kemudian dikenalin sama satu orang dia bilang eh lu kayaknya boleh deh coba tanya-tanya nih biar ke depan tuh lebih ini bisa lebih pas apanya ini ada tukang tukang ahli hitung katanya tukang ahli hitung kalau orang apa Tionghoa bilang itu tukang kumnya iya kayak begitu jadi begitu datang terus dia wah ini Charles ini oke kalau di bidang entertainment ini oke katanya wah Linda juga oke kalian ini salah satunya oke karena dikelilingi sama banyak ini energi-energi yang positif yang baik wah gue bilang berarti teman-teman kerja kita baik-baik dong ya memang kita ngerasa selama ini punya teman kerja yang memang baik-baik iya jadi terus kemudian kita iseng kita tanyalah kemudian si Yono tanyalah Imran tanyalah siapa Erwin atau siapa foto dikasih gitu ya nah enggak enggak tanggal begitu tanggal eh tanggal apa foto ya nama-nama nama sorry sorry nama ya kasih nama nah begitu baru ngasih baru nyampe ke Yono baru nanya Yono sama Imran kalau gak salah Erwin aja kayaknya belum nah terus tiba-tiba dia bilang eh tapi tunggu dulu nih diantara yang baik ini ya perlu hati-hati juga katanya cuman ini masih kurang jelasin siapa lagi siapa lagi terus juga kasih lihat lagi nama Erwin masih baik juga kasih lihat lagi nama Yono masih baik juga begitu kasih lihat namanya Daniel Kirawan tanggal lahirnya sekian tanggal 5 tahun ini siomacan gitu orang ini harusnya baik ini sama Charles sama Linda harusnya baik tapi kenapa dari hitungan saya kok gambarnya ini macannya macan aneh gue sama Linda tuh langsung ya itu disitu gak tau mesti ngomong apa macan aneh gitu kan iya tapi macan aneh ini secara hitungan juga baik sama Charles sama Linda jadi kemudian dalam bingung kami karena kami merasa Daniel lebih banyak tidak baiknya ke kami kita terima saja sampai akhirnya kemudian tiba-tiba kita tahu ternyata dia sama Chris Lee tanggal lahir tahun dan bulannya sama oh berarti yang baik itu Chris Lee yang macan aneh itu Daniel Dokter itu kalau mau tau yang benernya begitu jangan cuman cerita ujungnya aja gak pas ya itu walaupun tanggal lahir bulan dan tahun sama kan jamnya berbeda gitu ya yang kalau Chris Lee jamnya subuh kalau Daniel dokter jamret oke ini ini saking ini nih saking besar filenya gue dari tadi udah gak klik tapi agak agak sedikit terhambat harap bersabar sedikit teman-teman nah yang mau kita bikin beda itu disini salah satunya adalah gini JCC Action Team itu dengan dengan Kang Cecep sebagai lead choreographer tidak berarti juga kemudian hanya bisa bikin adegan action yang berbasis silat kita bisa bikin berbagai macam aliran bela diri yang kemudian Kang Cecep juga karena kan sebetulnya yang paling mudah gampangnya aja kita tinggal cari seseorang yang ahli kita ajak bergabung lalu kemudian kita lihat dan dari apa yang gerakan atau ini yang dia perlihatkan kan kita bisa melakukan kombinasi bisa melakukan pengembangan jadi it's not a problem jadi tidak harus silat tetapi gue ngeliat karena memang kita mau bikin superhero Indonesia so kayaknya gue masih kepengen menghadirkan silat nah cuman silat itu kepengen beda nah jadi beda yang akan dihadirkan dari action ini adalah kemudian yang kami konsepkan sampai hari ini ya tentu konsep bisa berkembang dan bisa berubah tapi gue kepengen bikin silat yang yang lebih praktis yang lebih street fight yang kalau yang belakangan kita sering lihat silat itu kan lebih bermain martial art dan jurus tapi sekarang bagaimana silat ini mau diaplikasikan karena dia bukan sebagai ahli silat kan karakter utamanya kalau kemudian dia bisa berkelahi ya itu lain soal tapi bukan berarti dia ahli silat lebih kayak action modern Hong Kong yang gak pakai jurus kan street fight betul tapi orang begitu lihat tetap harus tahu itu silat nah keunikan-keunikan itu nanti akan kita bangun entah dari pasangannya kah dari kuda-kudanya kah atau dari bentuk tangan karena bentuk orang kemudian saat pasang dan ini aja kan bisa memperlihatkan itu eh ada perbedaan ada satu signifikansi yang kemudian bisa mendefinisikan orang atau karakter dari belah dirinya nih oke udah keluar gambarnya ini gambar konsep yang pertama kali dicoret oleh John Nugroho dari Caravan studio tada mana tada sama sekali maaf ya teman-teman gue agak-agak nih ini kalau mau membalik kameranya share a photo video with your viewers beda dong ya itu tinggal ini ada panahnya di bawah masalahnya itu kan di 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 untuk membalik kamera tanda panah malah keluar nama orang nah saudara-saudara nah ini harusnya kalau fansnya apa fansnya novel-novel Abdullah Rahab suka banget ini coba lihat detailnya dan ini hanya sketch pertama ya ini ini baru sketch pertama nih ya ini belum belum masuk belum masuk tahapan penyesuaian apapun ini masih sketch awal itu John Nugroho dan ini adalah Kodrat keren kan begitu kira-kira nah itu dulu cukup 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 nanti lagi oh ya dan pemain pemain utamanya sudah dalam proses negosiasi untuk kemudian berjabat tangan so hopefully jalannya terbuka setelah Sobat Ambyar yang sebentar lagi sedang kita usahakan agar bisa rilis di saat yang paling tepat untuk juga meng-highlight ini ya legasinya Mas di Kempot Almarhum kita sedang mencari waktu yang tepat untuk kemudian memulai produksi dari beberapa pajak ke depan salah satunya adalah Kodrat ya jadi memang untuk menghidupkan action ini perlu hybrid dulu ya kita memang mendekatkannya ke genre yang biasa which is horror ya disini tapi tetap ada sentuhan action dan yang beda dan memang kalau gue sih sama Charles sama ya maksudnya kita ingin buat satu karakter kayak superhero gitu ya superhero tapi jangan yang adaptasi ajalah terus gitu harusnya kita juga punya something new lah ya untuk diperkenalkan tapi kita gak sama ya bedalah itu makanya Batman dan Superman berantem terus ini ada Paragon Pictures nih ini siapa nih Ronnie apa Pandi nih salah satu ayo kita bikin peran sanding Pandi tanding enggak 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 minggu ini gak bacain peran tanding nah kalau di walaupun judulnya perang tanding walaupun judulnya perang tanding nah di perang tanding actionnya kemudian beda lagi karena yang mau digarap itu adalah action modern dan sebetulnya gunfight jadi itu juga lebih lebih modern lebih hardcore enggak juga sih kalau kodrat juga hardcore dari genre dan look dan feelnya akan berbeda ya kayak action hongkong tapi kita gak bikin film hongkong so kenapa kalau ditanya kayak film action hongkong sebetulnya karena itu ada ada urusannya dengan mafia nah tapi kan kemudian bagaimana membuat film mafia yang bisa diterima di Indonesia dengan penonton Indonesia karena memang dan satu lagi kita gak boleh terlalu main-main dengan instansi kan kalau disini ya tapi secara look aja gitu maksud gue karena gue sering dengar banyak penonton kita yang belum nonton filmnya belum memberi kesempatan tapi kemudian begitu lihat udah langsung bilang ah tembak-tembakan di jalan mana ada Indonesia tembak-tembakan di jalan ya di hongkong juga gak tembak-tembakan di jalan tiap hari ya kan namanya film cuman ya oke lah berarti kalau gitu secara pendekatan look dan setting mungkin dari kostum dari apa ya environment itu ada yang dibuat itu harus harus kemudian memang dibuat sebaik mungkin dan itu lagi-lagi adalah harusnya forpay-nya Chris Lee dan Caravan Studio Chris Lee gue udah promosi berkali-kali so penuh semangat semoga projek-projek ke depan semakin seru buat para Gun Pictures sekali lagi sukses shooting dengan backstage-nya dari tadi sudah di-mention kalau ditonton di depan pengen nonton gak sabar pengen lihat Robert Fonny bikin film baru lagi kan nanti kita dengar Daniel Dokter ngomong apa itu suka ngomong-ngomong di grup itu ini beda Ron sama pas dia ngomong-ngomong oke nah terus yang kita kemudian kadang-kadang suka berdebat lagi kayak misalnya kalau di perang tanding Daniel tuh selalu bilang begitu ngomong perang tanding oke buat gue begitu ngomong perang tanding satu bahwa padanan antara drama dengan action-nya itu harus pas karena action di perang tanding itu kemudian action yang berdasar dari konflik yang datang dari cerita exactly setuju kan tapi walaupun setuju setiap kali kalau kita ngomong ada orang apa enggak ada investor apa enggak itu dari kalau begitu ngomong perang tanding dan action-nya harus ada yang di gang sempit itu yang gang sempit orangnya banyak sampai ratusan itu dia bilang itu harus ada itu berantem yang kayak begitu ntar dulu dok ya tapi ntar dulu lihat budgetnya dulu kan enggak enggak susah gambarnya gangnya kan sempit ngomongnya enak ya jadi satunya bikin action satunya ngertik action jadi makanya makanya ini makanya berantem gimana kalau disini kita putrin short trailernya film Daniel Dokter apa itu the last author ada loh ada loh oh iya itu juga salah satu mau gue putrin ya itu Daniel proyek apa namanya dulu dari 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 wilcan ya dari wilcan buronan film Daniel Dokter kerajaan di suradara seperti yang saya mention di minggu lalu sudah disediakan sudah disediakan peralatan disediakan kru pemain semua udah datang lalu dia bertanya ayo kita mau bikin shot apaan lah kok nanya gue bukan itu iya itu kan lebih diskas diskas nah ada sanca 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 ayo kita cari ini kesek kodrat yuk gue mau mulai jalanin kodrat yuk 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 tapi sanca udah mau jadi ini udah mau jadi sutradara sih ya lu gue bantu pas lu jadi sutradara gue bantuin lu lu perlu apa sih nih gue yang bantuin gue kerjain tapi pas gue bikin bantuin juga dong kapan mas segera yang depan yuk 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 asik asik gue udah bilang kok ke kang cecep dan yang lainnya untuk apa namanya yuk mulai bergerak gue gak ini apa namanya gue sebetulnya sangat menikmati ada di rumah gue menikmati waktu gue bersama anak-anak gue yang jauh lebih banyak gue menikmati waktu bersama orang tua gue yang juga lebih banyak gue menikmati ngerjain banyak hal yang selama ini kadang-kadang gue kalau misalnya lagi ngerjain gitu apa ya mungkin gak punya waktu gitu kurang punya waktu gitu kayak biasa gue mau bikin trailer aja susah tapi ya sekarang kan bahkan gue bisa bikin beberapa alternate teaser gitu so gue sebetulnya menikmati ada di rumah hanya saja justru gue merasa perlu bergerak karena gue gak mau terlalu nyaman di rumah nanti begitu saatnya bergerak terus gue gak siap gitu karena jangankan ngomong mental ya ini aja udah makin bulat jadi gue lagi nyari sepeda itu karena buka-buka aduh kalau teman-teman tahu ya Daniel Dokter tiap kali dengar berita bahwa bioskop ternyata diundur lagi itu langsung dia stressnya ke orang nah abis itu malamnya dimarah-marah tuh abis itu malamnya itu penjaga-penjaga warung itu dimarah-marah sama dia ah bener itu selalu tanggalnya dua kali-dua kali gitu jadi penyebab stressnya karena gak ke bioskop eh apa ini kenapa tutup semua gimana customer dateng gak dilayani loh kan emang udah tutup udah lewat ya kalau udah tutup ngapain disini loh orang disitu itu masih gak boleh gila dia marah-marah kita kita hampir dari ngajakin ribut sampai tenang dok tenang dok sabar-sabar itu efek karena biasanya dalam satu hari itu dua-tiga mal bioskop terus sekarang berbulan-bulan enggak dok ternyata lu punya film itu masih DC file gue ini kalau bukanya agak lama nih dok minggu depan ya minggu-minggu lagi nih kalau pas kita bareng lagi berhubung ini apa namanya itu thriller thriller itu adalah genre yang lebih susah lagi buat dijual di Indonesia action aja masih susah apalagi thriller kalau yang main jualan kalau yang main jualan kalau yang main jualan ya makanya kan ada dua kan yang mau di remake kan satunya Perfect Strangers kan thriller juga tuh walaupun lebih banyak dialog Perfect Strangers yang si menjemakan bukan yang main jualan yang ini film film aslinya film Itali apa Brazil yang asli terus kan di remake Core itu bagus ada yang mau bikin siapa yang bikin terus satu lagi Falcon terus satu lagi invisible invisible apa eh apa namanya wah kok lupa judulnya yang di remake India jadi Badla invisible invisible guest ya invisible guest nah itu dua itu mungkin mudah-mudahan bisa ngebawa penyegaran ke ini lagi-lagi memang ya harus hybrid hybrid dulu lah jual pemain kemudian harus ada mungkin drama jadi tambah lah gimana oke tapi memang ya biar ini maaf ya IG Live-nya agak sedikit dipakai untuk ini karena ada ayu kayu Imroni masuk Mung itu ada saja dia bilang masih sibuk murus belum sempat main temak jadi sekarang jadi sekarang lu kejarin Sanca ya itu mau ngomongin soal casting ya kejar ya kejar nah yang mau casting yang mau casting boleh nah itu ke ayu kayu Imron oh jangan ke Sanca Katolistiwa aja langsung bilang pak saya mau casting buat Kodrat oke waktu tinggal 10 menit kayaknya kita belum dapat berantem udah 10 menit film action yang terakhir ditonton film action yang terakhir gue tonton ada tapi jelek banget apa film lama sih baru kemarin sambil nunggu transferan ini musik gue render yang sekarang lagi dikecilin file-nya buat dinaikin ke ini buat kalian lihat ya actionnya gak actionnya actionnya so-so lah gak jelek-jelek amat tapi filmnya gak bagus ini kelas B ada yang lebih bagus filmnya si cewek ini kan istrinya sama si Agnes ada yang lebih bagus jauh lebih bagus daripada ini jadi ini Charles lagi ini nih lagi ngumpulin film-film Hongkong lama eh Joyce Joyce Godensi lagi mengeksplor film-film Hongkong lama film Mandarin kalau namanya disini walaupun bahasanya bahasa asli Hongkong tapi kalau Indonesia namanya Mandarin tadi baru dibahas tuh di Twitter tuh nah ceknya belum belum ini tuh baru dibahas Cukin Wah tadi kenapa film ngomong Kongho di film Mandarin film Hongkong kan di Indonesia kan selalu didubbing Mandarin gak betul jadi ya makanya-makanya kan namanya importir kita juga importir film Mandarin padahal aslinya film itu kan sebenarnya kan bahasanya Cantonese betul tapi orang-orang sini gak mau import film dalam bahasa Cantonese itu gak mau jadi dari dulu memang versi Mandarin yang main ya karena bahasa Cantonese itu lebih segmented ya bagi bagi sebagian purist dan antusias gitu itu gak bisa dinikmati kalau film film yang aslinya dalam bahasa Cantonese tapi didubbing Mandarin tapi kalau karena kita memang udah terbiasa dari kecil ya mungkin biasa-biasa aja ya maksudnya ya didubbing Mandarin kita gak keberatan asal jangan didubbing Inggris ya kan ya di dubbing Mandarin kita masih oke ya dengan orang boleh ngomong Mandarin di film Hongkong ya karena itu kaku banget pokoknya segala film asing itu kalau didubbing bahasa Inggris jadi gak enak tapi kalau masih Hongkong dan apa Hongkong dan Mandarin gitu ya itu masih masih deket lah masih ya kita gak ngeliat juga bibirnya agak beda gitu ya lafanya agak beda karena emang yang kantonis pun kadang-kadang bibirnya gak persis-persis amat dan kadang-kadang memang dibuat simultaneously juga kayak film India shooting dua kali jadi setiap take itu dibuat dalam dua bahasa Hindi sama Tamil jadi mulutnya pas-pas aja jadi bukan dubbing oh tapi kalau film Hongkong mah gak film Hongkong satu kali lah ya Hongkong dubbing sih Hongkong dubbing mereka sangat tapi dubbingnya kan gak kaku ya mereka sangat hemat dengan budget ya gue juga baru lagi banyak ini lihat beberapa film Jackie Chan yang di reprint ulang sama 88 films itu behind the scene-nya keren-keren sih gila oke oke ini ini untuk Jackie Chan movie ini untuk untuk ini untuk buat teman-teman yang udah gabung oh terakhir-terakhir ini gue kasih gue kasih satu sneak peek ya sebetulnya ini gak boleh tapi gak apa-apa lah ya ini ada sneak peek sedikit cepet nih gue kasih lihat ya jadi di film Heart of Dragon-nya Jackie Chan itu ada satu adegan yang kemudian hanya dirilis behind the scene-nya di film eh bukan di materi promo untuk wilayah Jepang bahkan untuk wilayah ininya aja gak ada di wilayah Hongkongnya aja gak ada nah itu adegannya adalah ini gila sih ini kata gue jadi sedikit sedikit reference apa yang mau dikasih lihat sambil gue berusaha membuka ini secepat mungkin jadi mereka mau melakukan satu stunt nah stuntman-nya itu kemudian sudah melatih adegannya sampai 15 kali 15 kali dia coba melatih adegannya dan pada saat dan pada saat kemudian betul-betul dilakukan adegan aslinya terjadilah sesuatu yang memang aduh kata gue si Hongkong emang gila sih jaman dulu ya yang bisa ingin gilanya Hongkong ya mungkin kita-kita ya disini dengan apa yang dulu kita lakukan di sinetron-sinetron laga karena itu juga bahayanya gak ketulungan sih cuman sayangnya itu perlu diputar lagi sih klip-klipnya Lang yang ada Joe akan-akan gue putarkan di minggu-minggu depan gue coba urat gue coba cari nanti beberapa yang unik-unik dari Jackie Jacqueline malah mungkin sambil itu kita bisa undang ini ya kayak undang Ari pas lagi ngomongin Jackie kita undang Ari pas ngomong Jacqueline Ayu nih kalau dari Australia bisa gabung kalau enggak kan ada Marcel iya ya asik juga tuh yang ngomongin beberapa film lama kita kalau Joe lagi sibuk di Elang bisa ngomong sama Winky bener karena makwa punya punya library sinetron laga yang sebenarnya bisa jadi satu action universe iya lagi-lagi Daniel Dokter memang impiannya besar hanya saja dalam mewujudkan itu effortnya juga luar biasa masalahnya dia kadang-kadang itu kan belum benar-benar pernah ada di dalam produksinya gitu cobain dulu sini iya di action di action apa belum di juara di juara tapi itu dikit lah ya di juara juga cuma datang sebentar hanya satu atau dua hari itu pun ngeliat setan langsung takut naik tangga syuting di CTC ngeliat naik tangga di syuting di CTC buat yang syuting buat yang suka syuting film Indonesia tau CTC tau disana kan banyak setan dia yang ngeliat setan langsung takut ini bukan setan itu pru setannya keriting gitu kan ngeliatin dia ih orang baik itu pru itu pru di juara ada rambutnya kering kering buahnya tuh ini banget mau turun ke toilet harus ngelewatin tangga 6 lantai gak ada lampunya malem gue gak pernah takut tapi begitu naik ya ampun ini gedru apaan karena gelap yang keliatan tuh siluet rambutnya doang dia juga lagi turun mau ke toilet ini nih nih udah nih udah oke ini mereka lagi setup nih ceritanya ya gapapa ini ini soalnya gak ada di film ini behind the scenes dan cuma behind the scenes di edisi terbatas ini soalnya kalau dicari di 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 ini dia lagi latihan ini dia lagi latihan ini udah 15 kali dilatih udah berbagai macam cara jatuh nah ini sampai berbagai macam posisi lah nah keliatannya simple aja ya ini take reelnya nih ini take reelnya liatlah ini ya cuman kaca beneran enggak liat no ya langsung ke bawah dan datenglah mobil datenglah mobil kena itu kehantem palanya gila parah sih kata gue tiga bulan tiga bulan yang sekarang ya tapi kan dia punya banyak ini ya kelebihan dari soal pemikiran dari soal budget soal ini ini juga salah satu stun yang cukup gila di di ini di industri film Hong Kong lagi-lagi di film itu juga di film Heart of Dragon mereka ini melakukan adegan stun mannya itu beberapa orang itu ini lompat dari gedung lalu gedungnya itu dikasih ledakan pakai ledakan bahan peledak lalu mereka lompat bareng-bareng kalau gak salah yang lompat itu tujuh apa berapa orang gitu tujuh sekian orang ah gila sih kata gue dan akhirnya ini yang masalahnya ledakannya terlalu besar ledakannya terlalu besar sehingga kemudian yang lompatnya itu kemudian ini luar biasa berserakan dan walaupun dibawa pakai pengaman yang bikin kemudian ada yang patah tangan patah kaki dan segala macam karena apa jatuhnya tepuk-tumpukan hajar-hajaran dan itu kan tinggi sekali dia di atas 10 ikat 10 lantai kalau sekarang di Amerika itu gak bakal diizinin nanti kapan-kapan mungkin gue share ada beberapa behind the scenes ini yang gue dapet dari beberapa Blu-ray itu oh keren banget sih cuman problemnya Blu-ray-nya itu untuk region UK jadi gak bisa diputer jadi gue mesti cari cara khusus untuk kemudian narik datanya dulu dan berbagai macam hal wah ribet sekali nah untungnya di Indonesia satu-satunya stuntman yang jadi sutradara itu Charles enggak juga sih ada juga siap kan Tanaka enggak kan dia bukan stunt kan dia fighter ya Tanaka ya fighter sih tapi pernah jadi stuntman ya sekarang lah at least ya kan ya kalau sekarang mungkin gue tapi tapi kalau melihat perut gue sekarang banyak orang gak percaya kalau gue stuntman nanti kapan-kapan gue kasih lihat gue bisa ngapain ya oke pada saat gue kurus waktu tinggal 2 menit ya ya sekali lagi minggu depan minggu depan nanti dilanjut dengan teknis-teknis ajak Jonathan lagi Kang Cecep lagi gitu jadi ya gue pengen justru kat nah makanya kalau kita bisa udah mulai ngejalanin video bot itu nah satu sesi itu kemudian minggu depan itu bisa bareng Kang Cecep bareng sama Jonathan dan kita bisa kasih lihat memang secara live apa yang kemudian kita lakukan tutorial lebih-lebih berupa tutorial video gue but anyway ini karena tinggal 1 menit so teman-teman sekalian sekali lagi stay safe semoga semua semoga semua sehat selalu bersama keluarga dan orang-orang happy holiday selamat idul ada buat yang merayakan dan mohon maaf layu batin buat segala kesalahannya Daniel Dokter selamat long weekend di rumah aja jika memang harus keluar yang penting dengan protokol keselamatan yang tepat sampai ketemu dan terima kasih buat yang sudah bergabung da-da da-da up ups